Intro Shalom selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari sekalian Selamat berjumpa kembali dalam merendungan harian Toraya edisi Jumat 22 Maret tahun 2024 Apa kabarnya hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam merendungan Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi ini kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan Sebelumnya itu kita minta pertolongan dan hikmat dari Tuhan sehingga firman yang kita baca boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita Mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang berada dalam kerajaan surga di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadiratmu Seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam ini Tuhan sudah melindungi kami sepanjang tidur kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Bapak yang baik sebentar kami akan membaca firmanmu berkati kami semua biarlah firmanmu ini menjadi teladan sepanjang kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan sesungguhnya kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Pembacaan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 44-50 Injil Yohanes pasal 12 ayat 44-50 Firman Tuhan berbunyi di bawah judul Firman Yesus yang menghakimi Tetapi Yesus berseru katanya Barang siapa percaya kepadaku ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada dia yang telah mengutus aku Dan barang siapa melihat aku ia melihat dia yang telah mengutus aku Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya Yaitu Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir saman Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikan sebagaimana yang dipirmankan oleh Bapak kepadaku Amin Firman Tuhan Tema renungan kita pagi ini yaitu Menata hidup dalam terang Kristus Menata hidup dalam terang Kristus Salah satu keadaan yang tidak disukai manusia zaman sekarang adalah mati lampu Sepertinya kita tidak dapat melakukan apapun ketika lampu mati Yang tersisa adalah kegelapan Sebab kegelapan membuat kita tidak mampu melihat dan aktivitas kita akan terhambat Hal itu juga lah yang menjadi penegasan Yesus dalam perikop ini Kegelapan menjadi perhatian Yesus Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal dalam kegelapan Di dalam Kristus Kita diajak untuk menikmati dan menata hidup dalam terangnya Dengan demikian kita disadarkan bahwa ketika kita telah bersama-sama dengan Kristus Di dalam terangnya Tidak mungkin lagi bagi kita untuk hidup di dalam kegelapan Artinya Saat pilihan kita adalah Kristus Maka kita tidak akan lagi mencari tempat-tempat lain untuk bernawa Kita sudah diselamatkan dari kegelapan yang tidak berkesudahan itu Yang berlangsung selama-lamanya bagi mereka yang mengeraskan hati menyambut terang Kristus Kegelapan yang pekat Tanpa setitik pun cahaya ataupun pengharapan di dalamnya Dan akhirnya kita tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal Kristus menegaskan keberadaan Untuk menikmati kesukaan besar Di mana kami sudah belajar dan kami diajak untuk selalu percaya kepada engkau Dan terlebih kami bisa menjadi terang di dalam dunia ini Bapak yang baik Pada pagi hari ini Kami berdoa untuk setiap kami yang akan melakukan segala aktivitas kami Baik kami yang bekerja Kuliah Bahkan kami yang masih dalam bangku pendidikan Atau apapun itu yang akan kami lakukan pada pagi hari ini Berkati kami semua Tuhan dan lindungi kami Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan kepadamu Jauhkan kami dari segala mara bahaya Dan biarkanlah kami selalu berhikmat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Yang sudah engkau berikan kepada kami masing-masing Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasianmu Biarlah Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai Inilah doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kami datang berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikian renungan rehat pagi hari ini Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton